Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara yang diberkati oleh Tuhan Salam jumpa melalui MANA GTM Klasis Makassar hari ini Kita akan mengawali hari ini dengan doa dan kebenaran firman Karena itu sebelum kita mendengarkan firman kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Atas hari baru yang Tuhan karunyakan bagi kami saat ini untuk kami jalani Dan kami rindu menjalaninya di bawah terang kebenaran firmanmu Maka terangi hati dan pikiran kami Tuhan Agar firman ini kami pahami kami mengerti dan kami hidup di dalamnya Bersabdalah kami siap mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Roma Pasal 1 ayat 16 dan 17 Saya akan bacakan untuk kita semua yang berbunyi demikian Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yakudi tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Amin Bapak Ibu Saudara Saudara yang diberkati oleh Tuhan Banyak orang Kristen mengeluh Marah dan bersungut-sungut ketika menghadapi masalah dan penderitaan dalam kehidupan mereka Bahkan tidak sedikit juga Yang kemudian berpaling dari Kristus Kondisi ini bisa kita lihat Di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang masih terus kita gumuli bersama Berapa banyak orang Kristen Yang masih tetap setia dan berdiri teguh di dalam iman pengharapan dan kasih Ketika mengalami goncangan akibat krisis ekonomi Misalnya terkena PHK, usaha bangkrut, krisis kesehatan, dan masalah dalam keluarga Saudara Saudara Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa Luar biasa karena hari-hari yang dijalaninya dipenuhi dengan kesulitan penderitaan dan ancaman kematian Namun semuanya itu tidak menyurutkan iman dan semangatnya Untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya Totalitas hidupnya didedikasikan untuk Tuhan Memberitakan Injil Semua karena apa? Karena keyakinan Paulus akan kuasa Injil Kristus Kata sebab di ayat 16 tadi Menerangkan sebuah alasan Mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil Sebaliknya dia justru memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa Kabar baik tentang karya keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus Yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita Telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Melalui kematian dan kebangkitan Kristus Allah menyelamatkan manusia berdosa dari kuasa dosa dan maut Ini berarti bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha atau perbuatan baik kita Sebaliknya itu adalah anugerah Tuhan melalui iman di dalam Kristus Ketika kita bertobat, ketika kita berpaling kepada Kristus Maka kita dibenarkan oleh Allah Apa artinya dibenarkan Allah? Di ayat 17 kata kebenaran atau membenarkan Berarti menyatakan bahwa seseorang benar Pembenaran adalah sebuah status Dimana Allah secara legar menyatakan seorang berdosa Yang tidak benar sebagai orang yang benar Dan dapat diterima di hadapan Allah yang kudus dan adil Apa dasar dari pembenaran itu? Dasarnya adalah karena semua dosa kita telah ditimpahkan kepada Kristus Yang mati menanggung dosa kita itu Kemudian ketaatan dan kebenaran Kristus ditanamkan dan diperhitungkan kepada kita Jadi saudara-saudara Jadi saudara-saudara pembenaran itu terjadi ketika kita beriman di dalam Kristus Kalimat terakhir katakan orang benar akan hidup oleh iman Jadi syarat untuk memperoleh keselamatan adalah Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan mempercayakan totalitas hidup kita kepadanya Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan Dan satu-satunya nama yang olehnya kita diselamatkan Karena itu jangan biarkan tantangan dan penderitaan mengikis iman kita Tetapi tetaplah berdiri teguh dalam iman bersama Kristus Di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan termasuk Yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini Yang sampai sekarang masih kita kumuli Kemudian keyakinan Paulus akan panggilan dan tanggung jawab memberitakan Injil Saudara-saudara Paulus tidak hanya meyakini akan kuasa Injil Kristus Tetapi dia juga berani dan konsisten memberitakannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi Kasih Kristus itulah yang menguasai dan memotivasi Paulus Untuk memberitakan Injil kepada semua orang Dengan pergi ke ibu kota Romawi Paulus bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai bangsa Dan memberitakan Injil kepada mereka Alasan Paulus setia memberitakan Injil Karena hanya Injil Kristus Kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang-orang berdosa Alkitab menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Dan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut Namun telah diselamatkan dari murka Allah dan beroleh hidup yang kekal Karena Kristus Dengan kata lain Pemberitaan Injil mencakup kabar baik Jadi Injil bukan hanya sekedar informasi dan inspirasi Melainkan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya Oleh sebab itu percayalah dan beritakanlah Injil Kristus dengan berani Kapanpun dan dimanapun Tuhan memberkati jemaat Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Untuk mendengarkan kebenaran firmanmu saat ini Kiranya firman ini Tuhan mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami Yang menjadi pegangan bagi kami Menjadi pedoman bagi kami menjalani hidup yang diperkenan oleh Tuhan Ya Bapak di sorga berkati seluruh jemaatmu Dalam mengangkat segala tugas, aktivitas, pekerjaan yang Tuhan mengharuniakan hari ini Berikan kesehatan yang baik kepada setiap jemaat Jauhkanlah jemaatmu dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Kami percaya pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan Akan menghadirkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan maupun keluarga jemaat Yang saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupan Kalau ada yang sakit Baik mereka yang dirawat di rumah sakit Ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing Nyatakan jemaatmu kepada mereka Tuhan Pulihkan sembuhkanlah mereka Karena kami percaya dengan sungguh Tuhan sanggup melakukannya bagi mereka Ya Bapak di sorga Kalau ada yang bergumul dengan masalah ekonomi Pulihkan pula keadaan mereka Kalau ada yang lemah imannya dikuatkan Tuhan Kalau ada yang sedang berduka Dihiburkan oleh Tuhan Berkati para hamba-hamba Tuhan Di dalam mengembang tugas pelayanan yang Tuhan percayakan Supaya tetap ada sehat Supaya tetap ada setia Menganggap tugas pelayanan yang telah dipercayakan Kepada masing-masing kami Kami mendoakan pemerintah kami Karuniakan hikmat bijaksana Bagi bangsa dan negara kami Karuniakan damai sejahtera Ini doa kami Tuhan Kami percaya Tuhan mendengarkan Karena kami datang memohon Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Demikianlah Banda GTM Klasis Makassar hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih